Intro Oke masih di WIB waktu Indonesia bercanda Dan kita masih seru-seruan di TTS teka teki Suli Baik Sekarang masih tetap tambah kita sekarang ke tim B Silahkan tim B Nomor 5 mendatar Tadi mintanya 7 sama 6 ya Tapi ada 1 orang doang nih Yang banyak kan 4 sama 7 1 orang di silik Pak kurangi aja pak kurangi aja pak Dikurangin yang kan temenmu Bukan 1 tim 5 mendatar Biasanya kalau panjang ini justru lebih gampang Ada Tua Gapatma 10 kota Huruf pertama T Dipergunakan untuk mengukur suhu tubuh Sangat sederhana Maksudnya termometer kan Ya itu memang termometer kan Termos S Termos S Bisa aja Termos S Termos S Termos S ini cuma sama Bu Joko dong Termometer 2 2 1 1 Kita cukup ya Karena kan anak kedokteran Harusnya gak usah pake mikir lagi Kalau ini bener-bener soal bener Ini soal bener Ini soal bener Ini soal bener Jangan masalah jawabannya gak bener Untuk mengukur suhu Terserah lu Terserah lu Oke mau pake apa aja terserah lu Terserah lu bisa Terserah lu Apakah itu jawabannya bener Untuk mengukur suhu tubuh Salah Sayang sekali bukan itu yang dimaksud Silahkan tim A Terorganisasi Apaan us Terorganisasi Lu jawab apa sih Suhu tubuh Baiknya dia Pak Baiknya dia Pak Daripada pusing-pusing Termometer Termometer Kita kunci Oke Termometer Oke Kita kunci Iya Termometer Apakah termometer jawaban dipergunakan untuk mengukur suhu tubuh Salah Sayang sekali Terlihat yang dipergunakan untuk mengukur suhu tubuh Adalah Tempelin aja Tempelin aja Tangan kita Tangan kita gimana sih Eh Pak Tapi kan kita butuh alat yang canggih Bukan hanya itu Anda pikir termometer lebih canggih dari tangan kita Iya iya langsung akurat Termometer dan tangan kita itu canggih Canggih termometer Termometer bisa digunakan tanpa tangan kita Enggak Tangan kita bisa digunakan tanpa termometer Bisa Berarti canggih Tangan kita Kan tapi masalahnya kalau kayak tangan kita Hanya bisa digunakan untuk suhu tubuh Nah Kalau termometer Ruangan bisa Panas air bisa Semuanya bisa Tangan kita juga bisa untuk memanggil guru kita Guru gimana Suhu Gimana Suhu Tidak 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 Makanya kalau protes itu yang wajar Tidak perlu ngotot-ngotot sekarang jadi serak kayak gitu Ini gara-gara pak Kok gara-gara saya Enak emang kalau serak Enak enak pak Ini pakai spray Pada tenggorokan Buka 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 Ini loh bukain Buka Buka Ke kan Masih ya pak ya Bapak masih ngeselin pak ya Iya Ini apaan nih pak Nih Mangap ini baru Wah Lima Empat Tiga Dua Satu Enak pak Kayak Seger Enak gitu pak Dinginnya Seraknya juga hilang pak Makanya Bapak pakai magic ya pak Kok langsung hilang pak Magic magic Hari gini masih percaya magic Terus pake cooling 5 Bapak juga pake? Tiap hari saya pake Kalau saya jadi motivator Tiba-tiba suara hilang Kan gak lucu Siapa? Penontonnya Makanya dong Bapak satu lucu Makanya pake ini Untuk sakit tenggorokan Bisa untuk batuk Bisa Pak? Sariawan Sakit gigi Bisa? Bisa Langsung Buat saya nih Pak Buat tenggorokan Maksudnya tenggorokan saya Iya Kalau merasa sakit tenggorokan Semprot Tespleng Paling 5 Makasih Pak Siap dilantikan? Siap Pak Potong 50 Bapak habis berbuat baik Sekarang motong-motong kita Karena Anda mengganggu ketertiban Ketertiban Baik silahkan Oh 4 menurun giliran siapa tadi Saya Pak 4 menurun Oke 4 menurun Perhatikan baik-baik ya Yang biasa Dibacakan orang tua Sebelum anaknya tidur Tujuh potong Depannya D Belakangnya D Dongeng Dongeng Nggak mungkin dibaca Ada Deng-deng Tapi nggak mungkin Yang sebelum dibacain Doa Dongeng Do Dara Dara Apakah Dongeng Adalah jawaban Yang biasa dibacakan Orang tua Sebelum anaknya tidur Dongeng Salah Bukan itu yang dimaksud Silahkan timbe Bedut Windy Digoyang Dibacakan Lo kakek dangdutan Digoyang Maksudnya Dibacakan Dibacakan Sebelum tidur Sebelum tidur Dibacakan Sudul buku ini Judul buku Atau judul buku Satu silahkan Dibacain Dibacain dong Yang biasa Dibacakan orang tua Sebelum anaknya tidur Adalah Ding dong Ding dong Doraemong Doraemong Tiga Penonton bukan yang bisa bantu Dua Satu Doa dong Doa dong Kita kunci jawabannya Doa dong Dongeng Apakah benar Anda jangan terlalu Jangan terlalu pesimis Kita lihat bersama-sama Jawabannya Doa dong Yang biasa dibacakan orang tua Sebelum anaknya tidur Adalah Doa dong Doa dong Luar biasa loh Penonton kita Sedang kemampuan Adalah kemampuan Luar biasa Baik Ya kalau bisa Dibacakan doa itu Justru yang doa dong Yang tidurnya Yang tidur yang baca doa Bukannya orang tua Yang baca doa Masa anaknya mau tidur Bapak yang baca doa Bentar Mau pak Maaf nih pak Orang kalau namanya Dibacakan doa Biasanya orang Orang sakit nih Orangnya sakit nih Kita besuk nih Kita bacakan doa Ini orang mau tidur Ngapain dibacain doa Pak orang lu Apa nih pak Anak pernah jadi anak-anak Pernah Pernah Masa gede Kan tadi sabur Anak pernah langsung gede Oke berarti Ternyata penonton kita Luar biasa loh Berarti Selanjutnya silahkan dipilih Berdiri dan twindy Silahkan Lapan aja deh Lapan menurun Berhatikan baik-baik Kue yang tengahnya bolong Dinamakan Donat Kue yang tengahnya bolong Lima kotak Dinamakan Coklat Kue yang tengahnya bolong Dinamakan Tiga Dua Satu Silahkan Jawabannya adalah Masuk kue cacat Kue Kue yang tengahnya bolong Dinamakan Dinamakan Donat Bulat Bulat Tengahnya bolong Bulat Tiga Dua Satu Silahkan jawabannya Kue Kue yang tengahnya bolong Dinamakan malam Kita kunci Malam Apakah benar Kue yang tengahnya bolong Dinamakan malam Salah Bukan itu yang kita maksud Silahkan tiba Dinamakan siang Dinamakan bulat Kalau namanya bolong Bulat Jadi kue yang tengahnya bolong Bulat Dinamakan Dinamakan bulat Hebat Kue kan Gak selalu bulat Tiga Dua Satu Silahkan Hebat Dinamakan Coklat Alat Donat Bulat Donat bulat deh pak Bapak pilih sendiri Ya gak bisa dong Masa kita yang pilih Donat Sehat Dinamakan sehat 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 Tadu saya lihat ke belakang Lihat ada jawabannya Gak ada Sehat Sehat Bulat Kotak Tiga Dua Satu Silahkan Yang mana Sudah bulat Sehat Lagi Dan coklat Dinamakan kita kunci Bulat Bulat apa sehat nih Bulat pak Sudah dikunci bulat Jadi Menurut bapak enaknya apa nih Bulat apa sehat Enak sehat sih Ya udah Karena kalau sehat itu makan apa aja Inak Sehat Sehat kita kunci Bapak ngarahin ke bulat ya Jawabannya sehat Katanya sehat Jadi sehat atau bulat Sehat kita kunci Apakah benar Kue yang tengahnya bolong Dinamakan sehat Salah Oke langsung aja kita buka Kita lihat Kue yang tengahnya bolong Dinamakan Lahap Dina suka donat Nah itu Lahap Lahap Pak Pak kenapa gak makan soto ayam aja nih pak Gue kan gue Dia suka kue yang tengahnya Bolong Itu namanya kan donat Nah Dinamakan Lahap Karena dia suka donat Ini Dinamarian apa Dinamarenza pak Ini Dinamapapilaya Oh iya iya Dinamini nanti kali Saya tadi hampir Dinamakan malam Tapi udah tau kalau namanya orang ya Iya dinamakan Cuman kok dinamakan lah Yang terakhir untuk robotan Oke Oke siap Tangan dita sebelum Tadi lupa Coba deh Baik Sudah ada huruf A Di kotak keempat Ada lima kotak Beras Yang dibungkus dengan daun kelapa Beras di Dibungkus dengan daun kelapa Belum Belum Bentuknya segi empat Iya Kalau dimakan dengan opor Enak sekali Buras Kupat Ketupat Ketupat Buras Buras Silahkan ditekan dan menjawab Langsung kita kunci jawaban Oke tim B silahkan Tim B Buras Buras kita kunci Tim A Ini nih kita kunci Itu lagi baru mau ngejawab Itu jawabannya Ini ketupat Kalau dalam jawab Biasanya cuma kupat Jawabannya adalah Sehat Sehat Kita kunci Aduh Pak Bukan Bentar Dimakan dengan opor Enak sekali Kalau gak sehat Anda gak berundakan lagi Karena udah kalah cepat Silahkan jawabannya Dinamakan Jajan 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 kita kunci Dan Anda buras kita kunci Sekarang semua Tidak ada yang bisa keluar Karena kita kunci semua Cuma jawabannya aja Bapak ini sebagai pemandu kuis Apa Bapak asrama sih Dikuti semua Baik kita lihat Jawabannya ada yang benar Dan jajan Apakah ada Apakah benar Karena jawaban yang benar Adalah Nggak Apa sih Pak Apa sih Pak Tolong dijelaskan kita berame-rame Logikanya Logikanya Ini saya kasih Beras Beras yang dibungkus daun kelapa Bentuknya segi empat Dimakan dengan opor Enak sekali Ya enggak Coba Bapak Pikir Gimana Bapak pikirin Anda ambil beras Bungkus dengan daun kelapa Bentuknya segi empat Makan pakai opor ayam Enaknya dimana Berasnya masih mentah Harusnya dimasak dulu Nah ada sejenis ayam Jadi Tadi Karena gak ada tulisan masaknya Dimasak Kan beras dibungkus daun kelapa Bentuknya Segi empat Dimakan pakai opor Enak sekali Enggak Jadi jawabannya Enggak Oke Kita lihat Itulah dia jawaban terakhir Cukup bisa dijabarkan dengan logis Benar sekarang Kita Pemirsa ada di rumah juga Saya izin minum obat kuyang nih Pak Boleh Tapi setelah kita bacakan skornya ya Tim A nilainya adalah Minas 50 Kayak sekali Ganti Beragasi yang menjawab tadi Hadiah dari penonton Jawabannya ya Mendapatkan poin 100 Gak biasa sekali Kita lihat Sepertinya tim B Belum cukup puas Mengalahkan tim A Dan tim A juga Belum cukup puas Melahap ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Berarti kita akan berikan lagi Masih ada ya Pak Kuis selanjutnya Kita akan masuk nanti di Kuis Sensus Saya saat ini tetap di WMW Wakti Indonesia Bersambung Terima kasih Sampai jumpa di WMW Bapak mau ngejempol kakinya Pak Sampai jumpa di WMW